Bab 683 Keluarga Zen Bertekad Membunuhmu Harus dikatakan bahwa pada saat ini, semua master dari klan Zen di istana tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ketua klan akan memikirkan hal ini. Sander Ye dan Nancy Zen Semua orang tiba-tiba merasa bahwa itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, Tuan Ye benar-benar luar biasa. Bahkan kalau dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dia benar-benar layak untuk Nancy Zen. Terlebih lagi, latar belakang keluarga pihak lain tidaklah sederhana. Kalau menikah dengannya, maka semua orang terikat menjadi satu. Pada saat ini, semua orang tidak lagi menolak untuk bergabung dengan Sander Ye. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke Aola. Pria tua itu membungku hormat kepada semua orang, dan kemudian berkata, Ketua klan, Wuno Zen dari keluarga Zen akan segera tiba di klan Zen. Zen Tian berdiri perlahan, besiaplah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa ketua klan telah membuat keputusan. Dan tidak ada yang keberatan lagi. Di aula samping, Nancy Zen dan Sander Ye duduk berhadapan. Nancy Zen menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye bercanda, nona Nancy menatapku seperti ini, aku jadi sedikit malu. Nancy Zen tersenyum dan berkata, Tuan Ye, sejujurnya, aku sangat ingin tahu tentang asal-usul kamu. Sander Ye tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Nancy Zen tiba-tiba berkata, Kalau keluarga Zen dan Tanah Kuno meminta kamu untuk meminjam buku catatan ini, maukah kamu meminjaminya? Sander Ye bertanya, bagaimana menurutmu? Nancy Zen menggelengkan kepalanya, tidak. Sander Ye mengangguk, kita berteman. Karena kita merniliki hubungan yang baik, menurutku tidak ada masalah kalau aku meminjamnya untuk dilihat, tetapi kalau kamu datang untuk merampoknya, itu akan menjadi sedikit kasar. Nancy Zen berkata dengan lembut, mereka mungkin tidak tahu bahwa kamu begitu mudah diajak bicara. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, ketiga kekuatan transendental telah terbiasa dengan kesombongan. Untuk barang yang mereka sukai, pada dasarnya mereka membeli dan menjualnya langsung, atau bahkan langsung merampoknya. Tentu saja trik ini sudah teruji. Karena tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menaatinya. Tapi kali ini, tanah kuno dan keluarga Zen jelas-jelas membentur tembok. Tuan Ye di depannya adalah orang yang bertutur kata lembut, bukan orang yang berpikiran keras. Pada saat ini, Nancy Zen tiba-tiba menoleh dan melihat keluar olah. Tidak tahu apa yang dilihatnya wajahnya menjadi gelap, orang-orang dari keluarga Zen datang. Sander Ye melihat keluar olah dengan ekspresi tenang. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di olah. Pria tua itu membungkuh sedikit kepada Sander Ye dan berkata, Tuan Ye, ketua klan mengundang kamu. Sander Ye sedikit menganggup, berdiri dan pergi. Nancy Zen buru-buru mengikutinya. Segera, Sander Ye dan Nancy Zen dipimpin oleh lelaki tua itu keluar klan Zen saat ini, Zen Tian sudah menunggu di sini bersama sekelompok tetua dari klan Zen. Melihat Sander Ye, Zen Tian tersenyum sedikit, lalu berbalik untuk melihat ke langit yang jauh, di mana aura kuat datang sangat banyak. Keluarga Zen Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas gelap perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Wuno Zen dari keluarga Zen. Di belakang Wuno Zen, ada puluhan pakar top dari keluarga Zen. Perlu disebutkan bahwa Ser Lenasen juga mengikuti. Dia akhirnya datang dan melihat sendiri, karena dia juga penasaran dengan identitas Sander Ye. Dia ingin melihat seberapa kuat orang di belakang Sander Ye, yang membuatnya begitu percaya Din. Ketika Wuno Zen melihat Sander Ye berdiri di samping Zen Tian, alisnya tiba-tiba berkerut. Zen Tian tersenyum dan berkata, Wuno Zen, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Wuno Zen mengangguk sedikit, lalu berkata, kamu tahu tujuan kedatanganku ke sini. Zen Tian tersenyum dan berkata, tuan muda Ye sekarang menjadi anggota klan Zen. Anggota klan Zen. Begitu kata-kata ini keluar, Wuno Zen kembali mengernyit. Wajah Ser Lenasen penuh keheranan. Dia tahu bahwa generasi muda klan Zen memiliki kerjasama dengan Sander Ye, tapi itu hanya kerjasama kecil, jadi dia tidak peduli. Pada saat ini, kata-kata Zen Tian tidak diragukan lagi memberi tahu mereka bahwa klan Zen berdiri bersama Sander Ye. Kenapa klan Zen tiba-tiba memihak? Ser Lenasen mengerutkan kening dalam-dalam, dan sedikit kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Wuno Zen menatap Zen Tian, orang ini membunuh tetua pertama keluarga Zen. Zen Tian berkata dengan tenang, dia sudah terbunuh. Apakah ada masalah? Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat tersebut langsung menjadi tegang. Ini adalah pembelaan yang kuat. Sementara Wuno Zen dan yang lainnya marah, mereka juga sangat terkejut karena mereka tidak menyangka klan Zen akan begitu mendukung Ye Sander Ye. Tidak biasa. Wuno Zen melirik Sander Ye di sebelah Zen Tian dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa klan Zen selalu berhati-hati, tapi kali ini mereka sangat mendukung Sander Ye, ini jelas tidak normal. Apa yang membuat klan Zen ini sangat mendukung Sander Ye? Meskipun Wuno Zen sangat marah di dalam hatinya, dia tidak meledak. Dia mengangguk sedikit, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi bersama semua orang. Tentu saja, dia tidak akan melakukan apapun di sini. Jangan bercanda, ini adalah wilayah klan Zen. Kalau dia melakukan sesuatu di sini, mereka tidak akan menang. Oleh karena itu, prioritas utama adalah pergi dari sini secepatnya, kembali ke keluarga Zen, dan membuat rencana untuk jangka panjang. Namun, saat ini, Zen Tian tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Wuno Zen berbalik dan melihat ke arah Zen Tian, apakah ada masalah, ketua klan Zen Tian. Zen Tian mengangguk, Wuno Zen, aku tidak mau basa-basi, aku ingin membunuhmu. Setiap orang. Sebelum Wuno Zen bisa menjawab, Zen Tian melambaikan tangan kanannya, bunuh. Bang. Dalam sekejap, puluhan ribu pilar cahaya tiba-tiba melonjak ke langit di dunia Zen, kemudian melesat keluar dari dunia Zen dan langsung menuju Wuno Zen dan yang lainnya. Kirimkan formasi secara langsung. Melihat pemandangan ini, mata Wuno Zen langsung berubah dingin, kalian pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah ke depan, melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan menyapu seperti air pasang, langsung menghalangi 10 ribu pilar cahaya. Tetapi pada saat ini, ratusan master terdepan tiba-tiba bergegas keluar dari segala penjuru, dan semua master ini bergegas menuju Wuno Zen dan yang lainnya. Mata Wuno Zen tiba-tiba menyusut, tangan kirinya tiba-tiba terentang, dan kemudian dia menggoyangkannya dengan keras. Bang. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari lapangan, dan dalam sekejap, area di mana mereka berada hancur. Hampir di saat yang sama, Serlena Zen segera menghancurkan jimat ajaib, dan jimat ajaib itu langsung berubah menjadi cahaya ilahi dan membubung ke langit, menghilang jauh ke langit berbintang yang luas. Ini adalah jimat penyelarnat nyawa yang diberikan kepadanya oleh keluarga Zen. Kalau dia menghancurkan jimat ini, keluarga Zen akan segera merasakannya, dan mengingat jarak antara keluarga Zen dan klan Zen, master-master dari keluarga Zen dapat tiba paling lama 10 menit. 10 menit. Serlena Zen tampak serius saat ini, dia tidak yakin apakah itu bisa bertahan selama 10 menit. Karena ketua klan Zen Tian di depannya adalah yang paling kejam setiap kali dia mengambil tindakan. Melihat begitu banyak master dari keluarga Zen datang untuk membunuh, ekspresi Wu No Sen menjadi serius saat ini. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Zen akan begitu tegas dalam mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, aura menakutkan langsung menguncinya. Detik berikutnya, waktu dan ruang di depannya terdistorsi lalu dia ditarik ke ruang dan waktu yang misterius. Dan tidak jauh di depannya ada Zen Tian. Zen Tian mengambil tindakan sendiri. Wajah Wu No Sen sangat muram. Zen Tian, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang antara kedua keluarga? Kalau mereka mati di sini, tidak ada keraguan bahwa keluarga Zen akan bertarung dengan keluarga Zen. Wajah Zen Tian tanpa ekspresi, akankah keluarga Zen melepaskan Sander Ye? Wu No Sen berkata dengan suara yang dalam, itu bisa didiskusikan. Zen Tian berkata pelan, aku tidak akan percaya. Wu No Sen menatap Zen Tian, apa yang membuatmu begitu mendukungnya? Zen Tian berkata dengan tenang, Tuan Muda Ye adalah setengah dari klan Zen. Wu No Sen tiba-tiba mengerutkan kening. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan membeku di tempatnya, pernikahan. Zen Tian mengangguk, tebakanmu benar. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung menuju Wu No Sen. Wajah Wu No Sen sangat muram. Dia tidak menyangka kian Zen benar-benar akan menikahi Sander Ye. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, untuk apa sistem intelijen keluarga Zen. Tidak ada berita sama sekali. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zen Tian baru saja memikirkan pernikahan ini, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk membicarakannya. Di luar, master-master yang dibawa oleh keluarga Zen semuanya adalah master-master teratas karena mereka tidak ingin memberi kesempatan pada Sander Ye. Namun, saat ini, mereka berada di wilayah klan Zen. Yang terpenting adalah klan Zen bertekad, tidak hanya menggunakan formasi secara langsung, juga mengerahkan kader klan. Oleh karena itu, setelah perkelahian, master keluarga, Zen pingsan dan mati satu demi satu. Serlena Zen tidak mengambil tindakan, karena saat ini, itu tidak ada artinya. Serlena Zen tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye dari kejauhan, Tuan Ye, bisakah aku berbicara dengan kamu? Nancy Zen menatap Serlena Zen dan tidak berkata apa-apa. Dia secara alami mengenal Serlena Zen. Mereka adalah wanita dan anggota keluarga kaya yang segenerasi jadi sering kontak. Mungkinkah nona Serlena Zen dan Tuan Ye? Tidak yakin apa yang terlintas dalam pikirannya, Nancy Zen menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye memandang Serlena Zen dan berkata sambil tersenyum. Nona Serlena Zen, apakah kamu membawa begitu banyak orang untuk berbicara denganku? Serlena Zen berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, tidak bisakah kita membicarakannya? Sander Ye menggelengkan kepalanya, terakhir kali, kita bisa bicara, tapi sekarang, menurutku tidak perlu bicara. Serlena Zen memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, orang-orang di sekitarnya sudah mati. Tidak mungkin untuk menerobos. Karena terlalu sedikit orang yang datang kali ini. Serlena Zen tertawa sendiri. Dia tidak menyangka dia akan mati di sini. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, waktu serta ruang di depannya tiba-tiba hancur. Detik berikutnya, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba melonjak. Master-master dari klan di sekitamnya segera terguncang oleh kekuatan yang menakutkan ini dan mundur dengan keras. Pada saat yang sama, pusaran hitam tiba-tiba muncul dan menyapu Serlena Zen dan sisa master dari keluarga Zen. Melihat adegan ini, Sander Ye mengerutkan kening. Di sebelah Sander Ye, seorang tetua dari klan Zen berkata dengan sungguh-sungguh, itu Kartosen. Ketua keluarga Zen mengambil tindakan secara pribadi. Ketua keluarga Seng, Sander Ye menatap pusaran air. Di pusaran air, bayangan virtual diam-diam mengembun, dan saat bayangan virtual itu mengembun, aura menakutkan tiba-tiba menyebar dari lapangan. Galaksi sedang mendidih. Kartosen. Kartosen menatap Sander Ye, kamu keluarga Zen pasti akan membunuhmu. Bahkan kalau Wan terlahir kembali, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Bab 684 kenal pemilik Penatau. Di bawah, Sander Ye memandang Kartosen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata sambil tersenyum, kusambut kapan saja. Kartosen mengangguk sedikit, kita lihat saja nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Ruang dan waktu misterius yang tidak diketahui tiba-tiba hancur, pertempuran antara Zentian dan Wun, No Sen berakhir dengan tiba-tiba. Wu No Sen mundur ke Kartosen. Kartosen memandang Zentian, mulai sekarang, keluarga Sen menyatakan perang terhadap klan Zen dan akan berperang sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia membawa Wu No Sen dan yang lainnya lalu berbalik dan menghilang ke dalam pusaran air. Berjuang sampai mati. Di lapangan, semua master dari Qian Zen diam. Tiga kekuatan besar telah berdamai satu sama lain selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka akhirnya tidak lagi damai. Zentian tiba-tiba berkata, Tuan Ye, silakan ikut dengan aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye mengangguk sedikit dan mengikuti. Semua orang di lapangan segera mengikuti. Bukan hal yang mudah bagi dua kekuatan adidaya untuk saling berhadapan secara langsung. Semua orang kembali ke ruang pertemuan lagi. Zentian memandang Sander Ye, Tuan Ye, mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi meninggalkan klan Zen. Saat Sander Ye hendak mengatakan sesuatu, Zentian berkata lagi, aku tahu kamu diikuti oleh master yang tiada taranya, tetapi kamu harus memahami bahwa sendirian sulit mengalahkan dua orang. Kalau binatang jahat itu ditahan, kamu akan berbahaya. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Dilihat dari tindakan Wu Nosen dan Kartosen barusan, dia tahu bahwa meskipun dia sekarang memiliki keilahian ilmu pedang, dia masih tidak bisa mengalahkan master setingkat ini. Zentian menambahkan, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menstabilkan tanah kuno. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku juga memiliki dendam dengan mereka. Zentian mengangguk, aku tahu, dengan Raja Iblis Ki Utara. Sander Ye, ya. Zentian tersenyum dan berkata, tetapi ada empat Raja Iblis di tanah kuno. Sander Ye sedikit bingung, mereka melakukan urusan sendiri. Zentian mengangguk, ya, selama Dewa Iblis tidak mengambil tindakan terhadapmu, maka tidak ada Raja Iblis yang dapat mewakili seluruh tanah kuno. Sander Ye, senior, maksudmu kita akan menghubungi beberapa Raja Iblis lainnya. Zentian berkata dengan suara yang dalam, klan aku berperang melawan keluarga Sen. Sikap tanah kuno sangat penting. Kalau mereka mendukung kami, keluarga Sen akan kalah. Kalau mereka mendukung keluarga Sen, klan kami pasti tidak akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan dukungan dari tanah kuno, dan paling tidak biarkan mereka menjadi pengamat. Sander Ye, kalau aku adalah Dewa Iblis, aku pasti akan memilih untuk diam saja dan menuai keuntungan. Zentian mengangguk, ya, itu yang terjadi dalam keadaan normal, tapi bagaimana kalau keluarga Sen pergi mencari mereka dan memenangkan mereka dengan memberikan keuntungan. Sander Ye terdiam. Zentian memandang Sander Ye, Tuan Ye, kita harus pergi ke tanah kuno secara langsung untuk bertemu dengan Dewa Iblis. Sander Ye mengangguk, oke. Zentian segera berkata, ayo pergi sekarang, kita bertiga. Sander Ye sedikit terkejut, tiga. Zentian tersenyum dan berkata, dengan Nancy. Nancy sedikit terkejut. Dia memandang Zentian, penuh kebingungan. Zentian tidak berkata apa, apalagi dan menghilang begitu saja bersama mereka berdua. Tidak lama kemudian, keduanya sampai pada formasi portal teleportasi. Setelah memasuki portal teleportasi, tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan sebuah gunung yang luas. Zentian memandangi pegunungan tak berujung di depannya dan berkata dengan lembut, pegunungan tanah kuno. Sander Ye sedikit penasaran, senior, apakah kamu kenal Dewa Iblis ini? Zentian menggelengkan kepalanya, aku tidak kenal dia. Sander Ye tertegun, kamu tidak kenal dia. Zentian menganggup, nenek moyangku kenal. Sander Ye tampak heran. Berapa lama Dewa Iblis ini bisa hidup? Zentian berkata, dalam keadaan normal, kecil kemungkinan klan Siluman akan berpartisipasi dalam pertarungan ini, tapi aku khawatir keluarga Sen akan memenangkan mereka, jadi kita harus daang. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku harus mengatakan bahwa klan Siluman sangat bahagia sekarang, karena mereka dapat menaikkan syarat. Sander Ye sedikit malu, senior, kali ini aku membuat klan Zen. Zentian menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini keputusan klan Zen sendiri. Sander Ye terdiam. Dia tahu bahwa klan Zen melakukan ini bukan hanya demi buku catatannya tentu saja, dia tidak ada hubungannya dengan klan Zen, jadi kenapa mereka harus membantunya. Pada saat ini, bayangan virtual tiba-tiba muncul di depan ketiga orang itu. Bayangan virtual menatap Sander Ye dan yang lainnya, siapa yang datang. Zentian berkata, Zentian, ketua klan Zen, datang mengunjungi Dewa Iblis. Klan Zen. Bayangan virtual itu perlahan mengeras, dan itu adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu sedikit mengepalkan tinjunya, lalu berkata, ketua klan, Dewa Iblis tidak ada di dunia ini. Zentian mengerutkan kening, tidak ada di dunia ini. Orang tua itu menganggup, ya. Zentian berkata dengan suara yang dalam, bolehkah kamu menghubungi Dewa Iblis? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, hanya Tuan Yueni yang dapat menghubungi kami. Yueni. Zentian berkata lagi, bisakah kamu memberi tahu Tuan Yueni? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Kalau itu orang lain, dia tentu saja tidak akan melaporkannya. Dengan tidak adanya Dewa Iblis, Tuan Yueni menangani banyak hal di Gurun Kuno. Oleh karena itu, status Tuan Yueni di klan Siluman sangat tinggi, bahkan kalau keempat Raja Iblis melihatnya, mereka harus memberi hormat. Zentian tiba-tiba berkata, teman kecil, apakah Karnu pernah bertemuan? Sander Ye mengangguk, aku pernah bertemu dengannya sekali. Zentian tersenyum dan berkata, saat itu, para muridnya berjuang keras untuk mendapatkan warisannya, bahkan alam semestawan pun terkoyak. Tanpa diduga, warisan ini akhirnya jatuh ke tangan kamu. Dewa-dewa palsu di Aula Laksa Dewa itu pasti tidak akan menyerah, kan? Sander Ye mengangguk, aku telah bertarung dengan mereka beberapa kali, tapi karena alasan tertentu, mereka belum bergerak akhir-akhir ini. Zentian menggelengkan kepalanya, bukannya tidak ada gerakan, mereka menunggumu untuk melawan Tanah Kuno dan keluarga Sen. Sander Ye memandang Zentian, senior, apakah kamu juga tahu tentang Aula Laksa Dewa ini? Zentian mengangguk, tentu saja aku tahu. Setelah kebangkitan Wan, Aula Tau yang dia dirikan sangat kuat, tidak lebih lemah dari kami. Saat itu, ada empat kekuatan super di seluruh alam semesta dan dengan jatuhnya Wan, tatanan alam semesta yang dia ciptakan tiba-tiba hancur. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, memang benar pepatah lama, teh akan mendingin saat kamu pergi. Sander Ye pun menghela nafas dalam hatinya. Diperkirakan Wan tidak menyangka setelah kematiannya, orang-orang yang dibesarkannya akan langsung mengkhianatinya. Zentian menambahkan, sejak Wan pergi, orang-orang itu ingin menjadi Wan berikutnya, jadi mereka menyatakan diri mereka sebagai dewa. Sayangnya, tidak ada yang bisa menandingi Wan, dan pada akhirnya mereka semua berjuang untuk kewarisan Wan. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, apakah orang dari Sekte Suan datang menemuimu? Sander Ye menggelengkan kepalanya, Sekte Suan. Dia mendengar Muyian berkata bahwa lawannya adalah dewa paling kuat di aula sejak Wan. Zentian mengangguk sedikit, lebih baik kalau dia tidak datang. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Sander Ye, Senior, apakah kamu takut keluarga Sen akan menemui aula laksa dewa ini? Zentian mengangguk, mereka pasti akan pergi, tapi aku tidak tahu keputusan apa yang akan diambil aula itu pada akhirnya. Sander Ye melirik ke arah Zentian dan dia sedikit terkejut karena Senior di depannya memikirkan segalanya sangat jauh. Dia sudah memikirkan musuh Sander Ye saat ini dan musuh potensialnya juga. Prediksi masa depan. Pada saat ini, lelaki tua yang pergi tadi muncul lagi di depan ketiga orang itu. Orang tua itu berkata, kalian bertiga, silakan. Zentian mengangguk, tolong pimpin jalannya. Di bawah kepemimpinan orang tua itu, mereka bertiga memasuki kedalaman tanah kuno. Setelah melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga sampai ke kedalaman hutan lebat yang menghalangi langit dan matahari, namun proporsional dan tidak padat, sehingga cahaya di hutan sangat berlimpah dan tidak menyengat. Zentian melihat sekeliling, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sander Ye tersenyum dan berkata, Senior, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Zentian mengangguk, kami tidak memiliki kontak dengan tanah kuno, jadi aku tidak pernah menginjakan kaki di tanah kuno ini. Sander Ye, Senior, apakah kekuatan Dewa Iblis itu 90% keilahian? Zentian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Ye bertanya lagi, apa kekuatan Nenek Moyang Kian Zen? Zentian berkata dengan suara yang dalam, mendekati 90% keilahian. Sander Ye sedikit terkejut, mendekati 90% keilahian. Zentian mengangguk, sangat sulit untuk mencapai 90% keilahian. Sejak zaman kuno, satu-satunya orang yang pernah aku dengar yang telah mencapai 90% keilahian adalah beberapa orang dari tanah wan dan beberapa orang dari negeri roh kuno. Sander Ye tiba-tiba berkata, Senior, apakah kamu pemah mendengar tentang sekte masa lalu? Zentian sedikit mengernyit, ketua sekte masa lalu. Sander Ye mengangguk, ya. Zentian menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Sander Ye sedikit bingung. Ketua sekte masa lalu adalah master yang tiada taranya dengan 90% keilahian kenapa dia begitu kurang terkenal. Pada saat ini, Nancy Zen di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye berasal dari sungai waktu yang panjang, dari sana juga ketua sekte masa lalu ini. Sander Ye mengangguk, ya. Nancy Zen mengangguk sedikit, itu normal, karena kita tidak tahu banyak tentang kekuatan di dalam sungai waktu. Zentian melirik Sander Ye dan hendak menanyakan sesuatu, tetapi pada saat ini, lelaki tua di kejauhan itu tiba-tiba berhenti. Sander Ye dan yang lainnya melihat ada pohon suci di kejauhan, ada seorang wanita duduk di sana. Di depan wanita itu ada sebuah kolam kecil. Dia mengenakan gaun biru muda dan kakinya diayuna lembut di kolam. Yuenil. Sander Ye memandang wanita itu. Wanita itu tampak mirip dengan manusia. Wajahnya tidak ada bandingannya, tidak seperti yang seharusnya dia miliki di dunia. Karena meskipun Arya merupakan monster jahat yang sering bergaul di kalangan manusia, namun kalau dilihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa dia berbeda dari manusia normal. Zentian tiba-tiba berkata, Nona Yueni. Yueni memandang ke arah Zentian dengan acuh-ta'acuh, lalu tersenyum dan berkata, Ketua klan Zentian benar-benar murah hati. Kamu mencurahkan seluruh klan untuk permainan catur ini. Sungguh menakjubkan. Suaranya sangat ringan, jernih dan bersih. Zentian tersenyum dan berkata, Aku pikir Tuan Yueni sudah mengetahui niatku. Yueni mengangguk, Aku tahu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Sander Ye, Apakah kamu kenal pemilik Penatau? Sander Ye tercengang. Bab 685 yang bergaun polos itu. Pemilik Penatau. Melihat ekspresi Sander Ye, Yueni tersenyum dan berkata, Sepertinya kalian saling kenal. Sander Ye mengangguk, lalu bertanya, Ya, Tuan Yueni juga mengenal pemilik Penatau. Yueni tersenyum tipis, Kami saling kenal. Kami bertemu sekali, bertahun-tahun yang lalu. Sander Ye mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tapi hatinya sedikit terkejut. Pemilik Penatau ini sangat hebat. Dia mengenal semua orang, layak sebagai orang paling terkenal di alam semesta. Pemilik Penatau. Yueni berkata lagi, Apakah kamu yang dia pilih? Sander Ye memandang Yueni, Apa yang dia katakan pada senior? Yueni tersenyum dan berkata, Dia mengatakan sesuatu. Sander Ye sedikit penasaran, Apa yang dia katakan? Yueni mengalihkan pandangannya, melihat ke kolam air di depannya, dan berkata sambil tersenyum, Kamu datang karena urusan dengan keluarga Sen, kan? Zentian mengangguk, Tepat sekali. Yueni berkata dengan tenang, Jangan khawatir, Tanah kuno tidak akan terlibat dalam masalah ini kali ini. Zentian merasa lega. Tentu saja, dia lebih penasaran. Dia sebenarnya pernah mendengar tentang pemilik Penatau yang Master Yueni di depannya bilang pernah bertemu satu sama lain. Kali ini, Yueni berkata lagi, Tuan Ye, Bisakah kita bicara berdua? Sander Ye sedikit terkejut. Zentian dan Nancy Zen saling memandang lalu mundur. Orang tua di belakang Yueni juga perlahan mundur. Hanya tersisa dua orang di lapangan. Yueni perlahan menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, buku catatan Wan ada di tanganmu. Sander Ye mengangguk. Yueni tersenyum dan berkata, Pernilik Penatau tidak hanya memilihmu, tapi dia juga memilihmu. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Sander Ye berkata dengan tenang, Mungkin karena keluargaku sangat kuat. Dia sebenarnya sangat sadar diri. Pemilik Penatau dan Wan memilihnya bukan karena bakatnya yang luar biasa. Mereka merasa dia bisa sukses, karena orang-orang di belakangnya cukup kuat. Kalau tidak, meskipun itu jenius super, kedua orang ini mungkin tidak akan melirik. Karena mereka berdua telah melihat terlalu banyak orang jenius super. Yueni memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, Apa lagi yang ingin kamu tanyakan, Tuan Yueni? Yueni berkata, Apakah kamu sudah membaca buku catatan itu? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Yueni bertanya lagi, Apakah ada anggota keluargamu yang melihatnya? Sander Ye melirik Yueni dan berkata, Mereka sepertinya tidak membutuhkannya. Yueni memandang Sander Ye dan secara alami memahami arti kata-katanya. Keduanya hanya saling memandang. Setelah beberapa saat, Yueni tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Kamu sangat percaya diri. Tahukah kamu bahwa meskipun kamu adalah orang yang dipilih oleh majikan Penatau dan Wan, itu tidak berarti kamu bisa begitu percaya diri. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya Tuan Yueni tidak mengetahui banyak hal. Yueni tersenyum dan berkata, Kamu ingin memberitahuku bahwa kamu memiliki pendukung yang sangat kuat. Sander Ye mengoreksi beberapa menara kecil. Yueni menatap Sander Ye, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Sander Ye berkata dengan serius, Tuan Yueni, Aku tahu maksud kamu. Maksud kamu adalah aku tidak memenuhi syarat untuk begitu percaya diri di depan kamu. Sikap aku di depan kamu harus lebih rendah hati dan rendah diri. Aku seharusnya lebih menghormatimu. Tapi menurut aku hidup itu saling menguntungkan. Kalau kamu menghormati aku, aku secara alami akan menghormati kamu, tetapi aku tidak akan rendah hati karena aku tidak meminta apapun dari kamu. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, Kalau kamu tidak meminta bantuan, kamu akan menjadi sebesar kamu. Yueni tersenyum dan berkata, Kamu tidak meminta apapun dariku. Lalu kenapa kamu ada di sini? Sander Ye, aku datang ke sini karena aku berharap untuk hidup berdampingan secara damai dengan tanah kuno. Dalam hatiku, aku tidak ingin menjadi musuh dari tanah kuno. Tentu saja, kalau tanah kuno bersikeras menjadi musuhku maka itu tidak masalah. Hmm, Yueni tiba-tiba menatap Sander Ye. Dengan pandangan ini, aura monster yang menakutkan menekan ke arah Sander Ye seperti 10.000 gunung. Untuk sesaat, Sander Ye merasa tercekik. Tapi dalam sekejap, jiwa pedang yang menakutkan keluar dari tubuh Sander Ye, dan langsung memblokir aura monster itu. Um, melihat jiwa pedang Sander Ye dapat menahan aura monsternya, kilatan kejutan muncul di mata Yueni. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri saat dia berdiri, aura monster yang lebih kuat langsung menghancurkan Sander Ye. Tapi lingkungan sekitarnya sangat tenang, tanpa fluktuasi kekuatan apapun. Namun, seluruh tubuh Sander Ye sepertinya meledak. Sander Ye mengepalkan tangannya dengan kuat, dan dalam sekejap, kekuatan kedua garis keturunan itu terbangun pada saat yang sama, jiwa pedang dan kekuatan kedua garis keturunan itu memblokir aura monster di depannya. Namun, wajahnya juga menjadi pucat dalam sekejap. Yueni menatap Sander Ye, sungguh luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba membalik tangan kanannya, dan kemudian menekannya ke Sander Ye. Bang! Dengan tekanan ini, kekuatan garis keturunan dan jiwa pedang Sander Ye ditekan lagi. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat dia membungkuk. Bahkan lututnya mulai menekuk. Yueni menatap Sander Ye, tanpa senyum lagi di wajahnya. Dia merasa harus memberi pelajaran kepada pemuda di depannya, agar dia bisa memahami ketinggian langit dan kedalaman bumi. Sander Ye mengepalkan tangannya erat-erat, lalu jiwa pedang serta kekuatan garis keturunan di tubuhnya terus melonjak. Namun, momentum yang dilepaskan oleh Yueni terlalu kuat. Bahkan dua kekuatan garis keturunan ditambah kekuatan pedang tak tertandingi tidak mampu bersaing dengannya. Tubuh Sander Ye menjadi semakin bungkuk. Tidak hanya itu, kakinya juga tertekuk bungkuk, dan dia hendak berlutut di tanah. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba meraung, dan kemudian, kekuatan pedang tak tertandingi di depannya berubah menjadi pedang dan ditembakkan. Ubah pertahanan menjadi menyerang. Ketika pedang itu keluar, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung menekan tubuh Sander Ye. Tubuh fisiknya langsung hancur, dan jiwa pedang dia juga langsung menyerang di depan Yueni. Bang! Saat cahaya pedang meletus, Yueni mundur ratusan kaki, ruang serta waktu di sekitarnya langsung hancur pada saat inil. Pergerakan di sini segera menarik monster yang tak terhitung jumlahnya, dan segera, aura monster yang menakutkan melonjak menuju area sekitar seperti membludak. Pada saat ini, Yueni yang terhenti tiba-tiba melambaikan tangannya, dan aura monster itu surut seperti air pasang. Saat ini, Zen Tian dan Nancy Zen juga muncul di tempat kejadian. Saat mereka melihat Sander Ye, ekspresi Zen Tian dan Nancy Zen berubah. Pada saat ini, tubuh Sander Ye hancur, hanya menyisakan jiwanya, dan jiwanya sangat ilusi. Nancy Zen segera menoleh untuk melihat ke arah Yueni dan berkata dengan marah, Tuan Yueni, apakah ini caramu memperlakukan tamu? Yueni memandang sekilas ke arah Nancy Zen dengan santai, apakah kamu perlu mengajariku bagaimana bersikap? Nancy Zen sangat marah dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Zen Tian yang berdiri di samping. Dia melihat ke arah Yueni dan berkata, Yueni, apa maksudmu? Yueni berkata dengan tenang, ajari Tuan Ye bagaimana berperilaku. Zen Tian mengerutkan kening. Pada saat ini, Yueni berkata lagi, ketua klan Zen Tian, oh apakah kamu akan menyerangku? Kamu harus berpikir jernih. Kalau kamu menyerangku di sini, itu akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadap tanah kuno. Nyatakan perang. Zen Tian tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Kalau sebelumnya, dia tidak akan mengalah dengan Yueni ini, karena klan Zen benar-benar tidak takut dengan tanah kuno, namun saat ini, keluarga Zen telah menyatakan perang terhadap klan Zen, kalau ditambah dengan tanah kuno lagi saat ini itu sama dengan diserang dari kedua sisi, akan sangat merugikan klan Zen. Setelah memikirkan ini, Zen Tian tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dia berjalan perlahan ke arah Sander Ye dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Ye, maafkan aku, aku tidak menyangka dia akan tiba-tiba menyerang kamu. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yueni di kejauhan, dan saat ini, Yueni juga sedang menatapnya. Zen Tian tiba-tiba meraih lengan Sander Ye, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengirimkan suara melalui energi suan, Tuan Muda Ye, kalau bisa maju mundur baru bisa jadi orang hebat. Ayo tinggalkan tempat ini dulu, lalu rencanakan untuk masa depan. Maya Ao tiba-tiba berkata, jangan lakukan di sini. Kalau kamu melakukannya di sini, itu akan mempengaruhi ayah dan putri ini. Sander Ye terdiam. Dia secara alami mampu bertarung. Bagaimanapun, Maya Ao, Erya dan Putri ada di sini, tetapi kalau dia mengambil tindakan di sini, itu akan melibatkan Zen Tian dan Nancy Zen, juga menempatkan mereka dalam situasi putus asa karena ini wilayah klan Siluman. Setelah memikirkan ini, Sander Ye memandang Zen Tian dan berkata, senior, ayo pergi. Zen Tian menghela nafas lega. Dia juga takut Sander Ye akan bertindak di sini. Kalau Sander Ye benar-benar bertindak di sini, situasi mereka akan sulit. Tahukah kamu, mereka sekarang hanya bertiga, dan ini adalah wilayah Yueni. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Zen Tian tidak banyak berpikir dan langsung menarik Sander Ye, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Sander Ye dan Nancy Zen lalu menghilang. Yueni memandang Sander Ye dan yang lainnya yang menghilang di ujung langit, matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari samping. Raja Ki Utara berkata dengan suara yang serius, Tuan Yueni, kenapa kamu tidak menahannya? Yueni menggelengkan kepalanya. Kalau kita membunuh mereka di sini, apa yang akan terjadi pada klan Zen? Mereka pasti akan membalas dendam pada tanah kuno. Oleh karena itu, kenapa tidak membiarkan mereka kembali untuk bertarung dengan keluarga Zen? Dengan cara ini, saat keduanya bertarung, dan ketika kedua belah pihak menderita, bukankah menyenangkan kalau tanah kuno keluar memetik manfaatnya? Raja Ki Utara terdiam. Dia tahu bahwa tindakan Yueni yang paling bermanfaat bagi tanah kuno, tapi niat sebenarnya adalah menahan Sander Ye dan yang lainnya di sini karena ini adalah kesempatan terbaik mereka. Yueni menoleh untuk melihat Raja Ki Utara yang diam. Raja Ki Utara segera memulihkan pikirannya, kemudian berkata, siasat Tuan Yueni sempuma, aku mengagumi kamu. Yueni tertawa kecil, Raja Ki Utara, tolong jangan bicara omong kosong, pergilah. Lebih perhatikan klan Zen dan keluarga Zen. Raja Ki Utara mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Yueni melihat ke langit di kejauhan dan mencibir, beberapa pendukung. Konyol. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Yueni mengerutkan kening, dia berbalik dan melihat, tidak jauh dari situ, ada seorang wanita berjalan di sana dengan bergaun polos. Bab 686 berlutut. Melihat wanita bergaun polos berjalan di depannya, Yueni langsung mengemir. Bagaimana pihak lain bisa memasuki tempat ini? Agak aneh. Tapi Yueni tidak takut, karena ini adalah tanah kuno dan wilayah kekuasaannya. Yueni menatap wanita dengan bergaun polos, siapa kamu? Wanita bergaun polos perlahan berjalan menuju Yueni, salah satu dari beberapa pendukung yang tadi disebutkan pemuda itu. Yueni terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, jadi, kamu datang untuk membela pemuda itu. Wanita bergaun polos itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya dengan lembut, bibir merahnya sedikit terbuka, berlututlah. Bang! Dalam sekejap, sebelum Yueni sempat bereaksi, kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Saat ini, Yueni merasa seperti disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Bagaimana mungkin, Yueni memandang wanita bergaun polos di depannya dengan tidak percaya. Saat ini, dia benar-benar bingung. Wanita bergaun polos itu menatap Yueni yang sedang berlutut di tanah. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah sedang melihat seekor semut, apakah dia perlu merendahkan diri padamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memintanya merendahkan diri? Wajah Yueni sepucat kertas, dan kepanikan menyebar di hatinya seperti air pasang. Baru pada saat inilah dia benar-benar memahami bahwa pendukung sebenarnya anak laki-laki itu bukanlah majikan Pena Tao dan Wan. Temyata badut itu adalah dirinya. Mata Yueni perlahan tertutup. Pada saat ini, semua kepercayaan diri dan keyakinannya runtuh. Padahal dia adalah master dengan tingkat keilahian 70%, tetapi di depan wanita di depannya ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang di depannya setidaknya adalah di puncak 80% kelahian. Yang membuatnya bertanya-tanya adalah kenapa dia tidak pernah mendengar tentang orang di depannya. Yueni perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita bergaun polos, lalu menekan rasa takut di hatinya, tanah kuno ingin berbicara denganmu. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada wanita di depannya, dia masih memiliki kepercayaan diri karena di belakangnya ada tanah kuno. Tapi wanita bergaun polos di depannya langsung berkata, dengan dia, aku harus bicara, aku tidak mau bicara denganmu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya. Yueni langsung terhapus di tempat. Hilang secara diam-diam. Bahkan orang-orang klan Siluman tidak menyadari bahwa Tuan Yueni sudah tidak ada lagi. Wanita bergaun polos berbalik dan pergi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di lapangan. Yueni. Di alam semestawan, di Aula Laksadewa. Pada hari ini, seorang pria parubaya membawa seorang wanita ke Aula Laksadewa, dan itu tidak lain adalah Wunosen dan Serlenasen. Kali ini, mereka secara alami datang untuk memenangkan hati Aula Laksadewa. Kalau Sander Ye sendirian, mereka secara alami tidak perlu membentuk sekutu, tetapi masalahnya adalah sekarang klan Zen secara terbuka berdiri di sisi Sander Ye, jadi mereka harus mencari beberapa sekutu lagi. Karena Aula Laksadewa ini mempunyai dendam terhadap Sander Ye, mereka secara alami adalah kandidat terbaik untuk dimenangkan. Keduanya datang ke Aula Laksadewa saat melihat Aula Laksadewa di depan mereka, pandangan rumit muncul di mata Wunosen, Wan. Aula Laksadewa di depannya diciptakan oleh Wan, yang merupakan leluhur keluarga Zen dan leluhur paling kuat dalam sejarah keluarga Zen, yang melampaui leluhur pertama. Sangat disayangkan jenius super seperti itu terpisah dari keluarga Zen dan meninggalkan keluarga dengan marah. Kalau Wan tidak meninggalkan keluarga Zen, maka keluarga Zen sudah melampaui negeri roh kuno dan menjadi adidaya nomor satu di alam semesta. Serlena Zen tiba-tiba berkata, setelah Wan meninggalkan keluarga Zen, apakah dia pernah kembali ke keluarga Zen? Wunosen menganggu, pernah. Serlena Zen memandang Wunosen, Wunosen berkata dengan lembut, saat itu dia kembali hanya untuk mengambil sesuatu, saat itu, pemimpin keluarga terkuat pada saat itu ada di depannya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, dia juga memperingatkan kalau seseorang dari keluarga Zen melangkah ke alam semestawan ketika dia hidup, dia akan membunuh mereka. Serlena Zen terdiam. Memang ini agak ironis. Karena Wan awalnya diusir oleh keluarga Zen, tetapi sekarang, keluarga Zen datang untuk bekerja sama dengan kekuatan yang didirikan oleh Wan. Tapi apa daya? Karena hal ini berkaitan dengan naik turunnya keluarga Zen. Segera, mereka berdua masuk ke aula utama. Aula utama kosong, dan lelaki tua yang menyambut mereka perlahan mundur. Setelah sekian lama, seorang pria paruh baya tiba-tiba keluar dari kuil. Wanohen memandang pria paruh baya yang berjalan ke arahnya. Pria paruh baya itu tersenyum tipis dan berkata, Namaku Yoda. Wanohen menganggup, Ternyata Tuan Dewa. Yoda jelas sangat puas dengan panggilan Wanohen, dengan senyum cerah di wajahnya, Yang Mulia, Apakah kamu datang karena Sander Ye? Wanohen menganggup, Tepat sekali. Yoda menganggup, Sejujurnya, Ketua Dewa memerintahkan untuk tidak menargetkan Sander Ye. Wanohen bingung. Kenapa? Yoda menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu. Wajah Wanohen menjadi gelap. Saat ini, Yoda menambahkan, Namun, Meskipun kami tidak dapat mengincar Sander Ye atas nama Aula Laksadewa, Kami secara pribadi dapat melakukannya. Wanohen sedikit terkejut, Tapi dia segera mengerti. Orang-orang yang berkumpul di Aula Laksadewa ini, Meskipun menganggap diri mereka sebagai dewa dari Aula Laksadewa, Mereka dapat pergi kapan saja. Dapat dikatakan bahwa setelah Wan pergi, Aula Laksadewa telah membentuk rezim feodal, Dan setiap orang melakukan urusan sendiri. Meskipun mereka secara nominal masih menjadi anggota Aula Laksadewa, Ketua Dewa dari Aula Laksadewa tidak bisa membatasi mereka. Memikirkan hal ini, Senyuman muncul di wajah Wanohen. Yoda berkata langsung, Kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa Sander Ye berasal dari sungai waktu yang panjang Dan sangat dekat dengan master legendaris pemilik Pena Tao dan Dewa Nyata. Wanohen sedikit mengernyit, Apakah Dewa Nyata dari alam semesta nyata? Yoda menganggup, Ya, Wanohen terdiam, Sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang pemilik Pena Tao dan Dewa Nyata. Pemilik Pena Tao dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Dadao. Adapun Dewa Nyata, Dia telah mendengarnya, Tetapi dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Yoda menambahkan, Selain itu, Dia juga memiliki pelindung. Wunohen memandang Yoda, Pelindung. Yoda menganggup, Itu adalah wanita yang mengenakan bergaun polos. Kekuatan wanita ini tidak diketahui, Tapi dia setidaknya 70% keilahian. 70% keilahian. Wunohen sedikit menganggup, Masih bisa menerimanya. Yoda melanjutkan, Mengenai apakah guru meninggalkan metode lain untuk dia, Aku tidak tahu. Guru ini secara alami mengacu pada Wan. Wunohen berkata, Kalau kita bergabung, Masalah terbesar bukanlah pemilik Pena Tao, Wan, Atau wanita dengan bergaun polos yang melindunginya, Tetapi klan Zen. Selama kita berurusan dengan orang-orang di klan Zen, Kita bisa membunuh Sander Ye dengan mudah. Yoda menggelengkan kepalanya, Aku menyarankan kamu untuk tidak meremehkan orang ini. Dia telah berkembang menjadi seperti sekarang ini dalam waktu singkat. Ini tidak mudah. Wunohen menganggup, Aku mengerti, Jadi aku tidak bisa memberinya waktu untuk terus berkembang. Yoda menganggup, Lalu berkata, Bagaimana kalau begini, Kamu pergi untuk menahan klan Zen, Aulalaksa Dewa pergi untuk membunuh Sander Ye dan kekuatan di belakangnya. Setelah insiden selesai, Catatan akan dibagikan. Wunohen tersenyum dan berkata, Bukankah ini tidak adil? Yoda menambahkan, Bagaimana kalau begini, Kami akan menahan klan Zen Sementara kamu menghadapi kekuatan di belakang Sander Ye. Wunohen tercengang, Seolah ada sesuatu yang salah. Serlena Sen melirik Yoda, Tapi tidak berkata apa-apa. Yoda menatap Wunohen, Bagaimana? Wunohen terdiam. Mungkinkah orang-orang di belakang Sander Ye lebih sulit dihadapi daripada klan Zen? Bagaimana ini mungkin? Serlena Sen tiba-tiba berkata, Senior Dewa, Bagaimana dengan begini? Tidak perlu memecah belah lawan. Saat kita membunuh Sander Ye, Baik klan Zen maupun kekuatan di belakangnya pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, Kita akan menghadapinya bersama. Yoda menatap Serlena Sen, Lalu tersenyum dan berkata, Kamu cukup bijaksana. Serlena Sen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Yoda tiba-tiba berkata, Bagaimana sikap gurun kuno? Wunohen berkata dengan suara yang dalam, Sikap tanah kuno sangat kabur. Kami kira mereka ingin duduk menyaksikan harimau berkelahi, Dan kemudian memetik manfaatnya. Yoda sedikit menganggup, Itu normal. Wunohen berkata, Ya, Kalau itu adalah keluarga Zen, Keluarga Zen akan melakukan hal yang sama. Yoda memandang Wunohen, Kalau begitu kenapa keluarga Zen masih ingin bertarung dengan klan Zen? Bahkan kalau kamu menang, Pada akhirnya kamu akan dimanfaatkan oleh tanah kuno. Wunohen terdiam. Yoda tersenyum dan berkata, Buku catatan. Wunohen menganggup. Untuk buku catatan Wan, Keluarga Zen bertekad untuk memenangkannya. Oleh karena itu, Meskipun ada jebakan, Keluarga Zen harus terjun ke dalamnya. Yoda tiba-tiba berkata, Tidak, Keluarga Zen seharusnya memiliki rencana cadangan. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin keluarga besar seperti keluarga Zen melakukan hal bodoh seperti itu. Itu hanya menguntungkan orang lain. Wunohen berkata dengan serius, Tuan Dewa, Niat keluarga Zen sangat jelas. Bunuh Sander Ye dan bagikan catatan di antara kita. Yoda terdiam. Wunohen melanjutkan, Dendam antara Aula Laksa Dewa dan Sander Ye lebih dalam dari kami. Maaf atas kelancanganku, Kalau Sander Ye terus berkembang, Begitu dia mencapai ranah Sinto, Kalau kita ingin membunuhnya pada saat itu, Kita mungkin akan membayar harga yang sangat mahal. Setelah Yoda terdiam lama, Dia berkata, Apa rencanamu? Wunohen berkata, Berapa banyak master yang dapat dikeluarkan Aula Laksa Dewa? Yoda berkata, Termasuk aku, Ada lima orang dengan kondisi keilahian 70%. 70% keilahian dari lima dewal. Formasi ini secara alami sangat kuat. Wunohen berkata dengan suara yang dalam, Apa masih ada lagi? Yoda menggelengkan kepalanya, Kami berlima awalnya berkembang di sungai waktu, Tetapi Sander Ye dan keluarganya menghancurkan Aula kami Dan menduduki wilayah kami. Oleh karena itu, Kami memiliki konflik yang tidak dapat didarnaikan dengannya, Tetapi dewa lainnya dari Aula Laksa Dewa para tidak memiliki konflik dengannya, Jadi mereka tidak mau terlibat. Wunohen tiba-tiba berkata, Lalu ketua dewa. Yoda tersenyum dan berkata, Belum lagi dia, Dia menentang kami mengincar Sander Ye karena Sander Ye adalah pewaris ajaran guru. Wunohen terdiam. Yoda tersenyum, Lalu berkata, Tentu saja kami masih memiliki beberapa bawahan, Tapi menurutku kecuali mereka yang lebih dari 50% keilahian di ranah Sinto, Tidak masuk akal bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini, Bukan. Wunohen mengangguk, Tidak masalah kalau hanya lima, Ditambah keluarga Sen, Itu sudah cukup. Pada saat ini, Serlena Sen di samping tiba-tiba berkata, Orang seperti apa yang menjadi pelindung Sander Ye. Yoda memandang Serlena Sen, Serlena Sen berkata, Penasaran. Setelah Yoda terdiam beberapa saat, Dia berkata, Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki. Konon wanita ini tidak pernah menggunakan dua pedang untuk membunuh orang. Serlena Sen tercengang. Yoda tersenyum lagi dan berkata, Tentu saja ini berlebihan. Terlebih lagi, Peradaban seni bela diri alam semesta Guan Suan dan alam semesta nyata relatif rendah. Kalau itu aku, Aku tidak akan pernah menggunakan pedang kedua.